Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini aku mau review bareng mousse lagi Kayaknya udah lama ya aku gak bikin review bareng mousse Dan hari ini tuh aku lumayan excited banget Karena aku akan nge-review produk matte tint Dan produknya lagi aku pake sekarang di video ini Cadet banget gak sih warnanya Dan kalo aku kasih liat packagingnya kalian pasti udah kenal ini produknya siapa Kalian tuh sudah pada tau Jadi ini adalah produk terbarunya bareng blitz Yang full bloom transfer proof matte tint Dan aku mau nge-review mulai dari packaging, texture, terus Nanti aku akan merestas juga Dan daripada aku kebanyakan ngomong lalu jam jodoh video Oke seperti yang udah aku mention di awal tadi Ini adalah produk terbarunya bareng blitz yang full bloom transfer proof matte tint Dan aku suka banget sama hasilnya karena dia tahan hingga 12 jam Oke aku mau mulai nge-review dari si packagingnya dulu Ini bagian tutupnya clear kayak gini Terus bagian badinya tuh dia dull Cantik banget Dan si warnanya tuh mulai dari yang nude sampai yang ke pink banget tuh ada Cantik banget warnanya Kayaknya kamu bakal suka deh kalo aku udah swatch semua warnanya Oke untuk aplikatornya dia masih sama dengan aplikator lip made bareng blitz yang lain Dia tuh selain lip do applicator Dan menurutku ini lebih kecil daripada si aplikator yang lain Dia tuh bener-bener miring banget gini Dan menurutku aplikator-aplikator yang kayak gini tuh lebih memudahkan untuk nge-aplikasiin si produknya ke bibir Kayak dipake di bagian sini juga bisa di ujungnya doang Terus mau dipake full lips juga masih bisa Karena dia bener-bener miring banget kayak gini Dan si matte tint ini tersedia dalam 6 shades Ini kalo diliat dari packagingnya warnanya kayak ngejering-ngejering banget Padahal gak sengejering ini warnanya Ini setelah aku swatch ke tangan aku Jadi warnanya tuh gak yang seterang si packaging-packagingnya ini Jadi kalian tetep aman karena warnanya nude Dan buat temen-temen yang suka ombre lips juga Dia ada yang warna merah Ini yang nomor 5 Ini bakal bagus banget Dan sekarang juga nomor 5-nya lagi aku pake untuk ombre Untuk ombre tuh dia ringan banget menurutku Karena aku kan pake 2 shades kan Aku pake nomor 1 yang ini sama yang nomor 5 Ini yang aku pake sekarang Dia gak berasa berat sama sekali Dia tetep seringan itu gitu di bibir aku Oke ngomongin warna Kita gak akan lepas dari pigmentasi produknya Untuk pigmentasi produknya sendiri dia oke Buat aku dia oke ya Karena sekali swipe aja dia langsung keluar gitu warnanya Dan setelah produknya yang set di bibir aku tuh Gak yang jadi kering sampe ke kelupas-kelupas gitu Gak sama sekali Dia nge-set dia kering Cuman gak yang sampe Hmm ini gak betah banget Ini gak nyaman banget Gak yang sampe kayak gitu Dia masih oke-oke aja Dan aku juga mau kasih saran Buat temen-temen yang bibirnya Kering kayak bibir aku Sebelum pake si Metin ini Diusahakan pake lip balm dulu Supaya tetep terhidrasi bibirnya Dan ketika aku ombre Ini tuh gak berasa kayak nempel gitu loh Pas aku katup-katupin bibir Even ketika aku pakenya full lips Di seluruh bibir aku Pas aku katup-katupin tuh Gak yang nempel kayak gitu-gitu loh Walaupun emang bibir aku lumayan kering saat ini Dan aku mau kasih liat juga Cara pakenya dia Jadi jangan pas langsung di swipe Terus langsung di hituin Ya pasti masih basah Jadi aku akan kasih tunjuk Gimana cara pake si Matte tint ini Ini aku pake yang nomor 1 dulu By the way jangan lupa pake lip balm Atau lip serumnya dulu ya Oke dan aku juga kayaknya mau ombre Biar keliatannya gak pucet-pucet banget Ini aku mau pake yang nomor 5 Soalnya tadi keliatan pucet banget Ini udah aku ombre Dan mau aku tungguin Sampai dia bener-bener ngeset di bibir aku Oke ini udah lumayan ngeset di bibir aku Aku sekarang mau tes kiss proofnya Dia transfer sedikit banget Cuman di bagian dalemnya aja tuh Dan yang di bagian luarnya tuh Gak kenapa-napa Itu cuma di bagian dalemnya aja Tuh Di bagian luarnya tuh udah bener-bener ngeset gitu loh Terus sekarang aku mau nyoba Untuk pake tisu Oke sekarang aku mau coba pake tisu Ini bersih ya Oke udah sama sekali No transfer Dan sekarang aku mau coba minum Oke ini aku udah balo gelas Ini bersih ya Enggak Enggak ada transfer sama sekali Kayak Wow dia beneran transfer proof Jadi aman banget Buat dipake seharian Karena dia juga ringan banget Oke Tadi tuh aku udah coba pake tisu Udah coba dipunggung tangan Ini cuman sedikit doang hasilnya Itu di bagian dalem Dan itu tuh menurut aku normal banget Karena bagian dalem bibir kan basah Menurutku itu super normal banget Dan di bagian luarnya tuh gak nempel sama sekali Bahkan di gelas tadi pas aku minum pun gak nempel Jadi dia transfer proof Oke setelah ini aku akan nunjukin swatches semua shades-nya di bibir aku Dan aku juga akan ngasih rekomendasi untuk yang ombre lips Kalian bisa pake yang warna apa aja Ini rekomendasinya menurut aku ya Yang warnanya pas untuk ombre Terima kasih telah menonton! 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 di kolom komentar di bawah dan kalau kalian mau beli semua produknya BNB ini kalian bisa langsung ke official store-nya di e-commerce kesayangan kalian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah